Pria bernama Andi Winata, warga Sungai Kapi, Samarinda Ilir ini, harus berurusan dengan pihak berwajib. Andi yang mengaku memiliki kemampuan mengobati pasien sakit jiwa, pada minggu malam ditangkap polisi. Andi Winata ditangkap pelantaran diduga sebagai pelaku penyiksaan terhadap pasiennya sendiri, yang bernama Suwarto, hingga menyebabkan korban tewas dengan kondisi penuh luka di bagian punggung, leher, tangan, dan kaki. Dari pemeriksaan awal, diketahui aksi penyiksaan sadis ini mulai terjadi sejak Kamis malam hingga Sabtu malam. Korban yang baru dijemput pelaku langsung disiksa dengan cara dijerat lehernya dan diikat kaki dan tangannya. Tidak berhenti sampai di situ, selama dua hari korban tidak diberikan makan yang layak kecuali makanan yang dipungut dari tempat membuangan sampah. Korban pun selama dua hari dipukuli dengan rotan hingga menyebabkan punggungnya luka-luka. Kepada polisi, pelaku beralasan penyiksaan itu bagian dari ruwatan untuk mengusir roh jahat di dalam diri korban. Namun begitu ada dugaan dibalik penyiksaan ini, pelaku merasa kesal lantaran korban menghilangkan sepeda motor pelaku. Hingga saat ini polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Sementara itu, Andi Winata yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara sumur hidup. Dari Samarinda, Fujimus Topan memberitakan.